Lebih lengkap terkait dengan usulan pemakzulan Jokowi yang disampaikan sejumlah tokoh, kita bahas lebih lengkap bersama sejumlah narasumber di studio. Sudah ada kritikus politik dan juga inisiator dari Petisi 100, Faisal Asegaf, dan dosen hukum tata negara serta peneliti POSDEM Universitas Andalas, Ferry Amsari. Sementara melalui sambungan virtual, kita bergabung dengan juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Pak Habibur Rahman. Selamat sore, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat sore. Baik, Pak Faisal langsung, kenapa mengusulkan diperlukan adanya pemakzulan terhadap Presiden? Kenapa? Gelombang yang mengusulkan pemakzulan ini bukan baru, tapi ini satu akumulasi yang terus menerus terjadi sejak bulan Juni tahun 2023, dan kemudian pada tanggal 7 Desember, kawan-kawan Petisi 100 itu sudah menemui pimpinan, mendatangi DPR dan MPR menyampaikan surat resmi. Surat resmi ke DPR? Ke DPR dan MPR. Ada 10 alasan mereka di sana terkait dengan masalah KPK yang dianggap intervensi kekuasaan Blokowi. Kemudian masalah-masalah perampokan sumber kekayaan alam, kekacauan hukum, terus yang paling puncaknya adalah ketiga Presiden Jokowi mengumumkan secara terbuka di ruang publik akan melakukan praktek politik cawe-cawe yang kemudian menimbulkan goncangan besar karena tersirat di sana Presiden ingin melakukan intervensi terhadap pemilu 2024. Jadi pemakjulan ini bukan satu yang baru, hanya saja pada tanggal 9 kemarin saya mencoba untuk menjembatani kawan-kawan dari Poros Transisi Indonesia dan Petisi 100 dan beberapa pakar hukum, kemudian juga ada guru besar, para akademisi punawirawan untuk bertemu di jantung kekuasaan Jokowi yaitu Menkopol Hukam. Karena komunikasi saya secara pribadi dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud mempersilahkan. Mempersilahkan dalam artinya? Kita di sana berbicara mengevaluasi tentang situasi bernegara. Karena ada kecemasan, keresahan, munculnya begitu masif kecurangan pemilu yang meloloskan kepentingan dinasti politik Jokowi dengan hancurnya MK, kemudian berimbas adakan proses persidangan DKPP di KPU menggugat Gibran. Dan langkaian-langkaian masalah, itu diskusinya panjang. Dan ada satu hasil survei dari pemuda IJMI yang baru dipublish, itu menyebutkan jika pemilu ini diintervensi oleh Jokowi, oleh dinasti politik, daerah-daerah itu akan minta referendum dan berdeka. Sampai di situ, artinya tahun 2023 akhir sudah mengajukan ke DPR, MPR, dan akhirnya ke... Awal-awal Januari ini kan, tanggal 9 ke Pak Mahfud. Dan isu menyangkut pemakzulan itu satu saja pendapat. Kalau semua masalah intervensi kekuasaan ini tidak bisa diselesaikan, maka ada yang tersedia hak rakyat menggunakan konstitusi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Baik, saya ke Pak Habibur Rahman. Pak Habib, bagaimana merespon terkait dengan hal ini? Akhir tahun lalu sudah ke DPR, MPR, dan akhirnya bertemu dengan Mahfud MD. Respon Anda? Bukan hanya ini, sebelumnya Saudara Masinton juga kan terkait soal tuduhan intervensi dan lain sebagainya terhadap MK. Misalnya, Masinton pernah menyampaikan adanya usulan hak angket, DPR. Kita nggak tahu. Setahu saya yang tanda tangan baru Pak Masinton sendiri. Begitu juga yang di DPR. Kita nggak tahu prosesnya. Tapi setahu saya, mayoritas anggota DPR tidak dalam pemahaman yang sama seperti disampaikan oleh Saudara Paisal ini. Itu mungkin Saudara Paisal bisa tanyakan lagi ke DPR seperti apa. Tapi kalau lihat prosedurnya nanti, menurut saya sebagian besar ya, saya sudah cek ke teman-teman berbagai fraksi jauh sekali dari yang namanya situasi memungkinkan terjadinya pemaksulan terhadap Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Faisal menyebut bahwa akhir tahun lalu sudah ke DPR, MPR, dan akhirnya ke Pak Mahfud MD. Dan juga menyebut bahwa ini adalah kekuatan rakyat seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Karena menurut Pak Faisal sendiri adalah gongnya ketika Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe. Ya kalau kita bicara soal konstitusi, ya pemenuhan unsur-unsur pemaksulan tentu kita bicara hukum dalam konteks faktual. Namanya komunikasi itu kan ada teks dan konteks. Teksnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Tetapi kebijakan atau perilaku atau perbuatan seorang kepala negara itu dinilai dari kebijakannya. Seperti apa? Misalnya kalau di Undang-Undang Pemilu itu kan parameternya pasal 547. Kemudian di konstitusi juga ada parameternya pasal 7A. Dicek saja apakah terpenuhi atau tidak. Tidak bisa juga sekedar klaim. Pak Faisal punya pendapat, banyak juga yang punya pendapat sebaliknya. Kan nggak bisa saling memaksakan karena itu. Prosedurnya silahkan dikedepankan. Mau mengajukan hak, apa namanya, angket silahkan. Atau nggak berjalan. Jelas-jelas, apa namanya, Pak Masinton sampai saat ini setelah saya baru berjauh sendiri yang menandatangan ingin. Oke, itu lain hal ya. Menyakinkan satu orang pun. Bukan, ada relevansinya karena isinya sama. Begitu juga soal pemakzulan ini. Ya, dicek saja. Misalnya kan bisa melalui pintu masuk fraksi-fraksi yang berseberangan dengan partai yang mengusung anaknya Pak Jokowi misalnya. Dikomunikasikan saja. Kami menunggu seperti apa. Mas Ferry, kalau tadi Pak Faisal menyebut ada beberapa faktor yang membuat petisi 100 mengajukan usulan pemakzulan. Kalau dari Anda, menurut Anda, apa sih narasi ini kenapa muncul saat ini? Ya, pertama mungkin publik juga merasa ada banyak faktor yang katakanlah tidak adil. Pernyataan Presiden yang dicontohkan beliau soal cawe-cawe itu kan melukai perasaan soal demokrasi. Nah, apakah dikonstitusi menyediakan ruang untuk itu? Bagi saya menyediakan. Pasal-pasal konstitusi soal impeachment ya. Impeachment itu menggugat sebenarnya. Belum sampai ke pemakzulan. Menggugat Presiden karena melanggar hukum dan atau tidak terpenuhi lagi syarat menjadi Presiden kan banyak kriterianya. Untuk melanggar hukum ada lima. Kalau Presiden diduga melakukan suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya dan melakukan perbuatan tercelah, misdiminor. Perbuatan tercelah itu luar biasa besar kalau dilihat konteks apa yang dikerjakan Presiden. Presiden bermasalah dengan janji-janjinya. Dulu pernah menyampaikan ke depan publik bahwa anaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik. Faktanya terlibat. Bahkan menjadi calon wakil Presiden sekarang. Dulu menjanjikan sembilan hal. Apakah itu bisa dibuktikan atau tidak. Itu bisa menjadi alat. Belum lagi cerita yang dituduh publik sebagai kebohongan-kebohongan itu. Saya ingat betul dulu di konteks impeachment Bill Clinton yang dipermasalahkan oleh Senat bukanlah perselingkuhannya. Tetapi pernyataan bohongnya di depan publik. Dianggap sebagai perbuatan yang tercelah, misdiminor. Nah apakah tindakan-tindakan Presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercelah tentu harus melalui proses. Dan proses itu tidak dilarang di konstitusi. Bicara misalnya tidak memenuhi syarat ini ada korelasinya dengan pasal 169 Undang-Undang Pemilu soal syarat calon. Nah kan pernah dipertanyakan oleh banyak hal oleh publik ya. Soal misalnya ijazah Presiden yang bermasalah dan segala macamnya. Kalau itu pengadilan menjatuhkan putusan yang menyebabkan ijazah itu bermasalah, maka Presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden. Dan itu bisa diajukan di dalam konstitusi. Pasal 7A, 7B itu panjang ceritanya, tidak bisa dibaca setengah-setengah. Jadi menurut saya sepanjang konstitusi bilang boleh, sah ya boleh dilakukan. Ini bukan kudeta, jadi ini pasal yang diperbolehkan oleh konstitusi. Ketika ada entry point ya, apakah tercelah menjadi bagian dari entry point? Pak Habibur Rahman menurut Anda, tapi dijawab selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Usulan pemakzulan mencuat saat ini, tapi juga dibutuhkan kewenangan DPR, MK, dan juga MPR. Artinya ini prosesnya akan panjang sekali. Mas Ferry, kalau dilihat prosesnya begitu panjang, lalu kalau dilihat dari realitas secara kenegaraannya bagaimana? Ya prosesnya cukup melibatkan banyak lembaga. Soal panjang tidak panjang itu tergantung political will tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dia bisa ribet, panjang, lama, jika memang political will-nya berbeda dalam perspektif yang mengajukan. Tapi dia akan bisa cepat kalau kemudian political will-nya sama. Antara yang diusulkan DPR, disidang di Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan akhirnya di MPR. Nah saya melihat, ya bisa saja dalam waktu 8 bulan ke depan ini akan terjadi. Karena Konstitusi pasal 7A, 7B itu tidak memberikan patokan waktu. Jadi karena dia sudah dekat, masa jabatannya tidak boleh diajukan. Tidak ada itu. Jadi sepanjang Presiden oleh masyarakat melalui DPR dianggap melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat, dia dapat diajukan pemberhentian di tengah jalan. Dan bagi saya banyak ya, cawe-cawe tadi kalau kita ingat ya Presiden Nixon, itu cawe-cawe menjelang pemilu. Artinya bisa masuk dari situ, entry pointnya? Ya, entry pointnya bisa soal perbuatan tercelah itu besar sekali itu. Dan Nixon dianggap melakukan perbuatan tercelah karena cawe-cawe urusan pemilu. Oke, Pak Habibur Rahman, bagaimana Anda melihat ini? Apakah cukup alasannya? Jika cukup alasannya nanti, apa yang akan dilakukan? Ya, kalau menurut Ferry Ansari sih pasti cukup. Tapi kalau secara objektif, menurut sebagian besar rakyat tentu jauh dari cukup. Kita lihat misalnya, apa yang dituduhkan soal ketidaknetralan terkait Pilpres. dikatakan ada anaknya Pak Presiden ikut pemilihan. Kita urai satu-satu ya. Dalam konteks itu, kita lupa, ya mungkin teman-teman lupa bahwa konstitusi kita bahkan mengatur seorang Presiden incumbent boleh boleh maju. Wah itu lain hal. Kembali sebagai Presiden. Saya ngomong dulu Pak, ya Pak Ferry. Tertip ya, Pak Ferry ya. Yang kedua, ya. Apa namanya, dalam konteks global juga nggak ada masalah. Seorang Presiden incumbent mendukung Presiden berikutnya. Di Amerika misalnya, ya. George W. Bush mendukung John McCain waktu lawan Obama. Lalu Obama kemudian mendukung Hillary waktu lawan Donald Trump. Itu bukan hal yang aneh ya. Tapi bukan ada Presiden yang mendukung anaknya jadi Presiden. Pak Habib, dibilang dengan Pak Ferry tidak ada Presiden yang mendukung anaknya sebagai calon wakil Presiden. Saya selesaikan, saya nggak tanggapin. Saya nggak tanggapin, Ferry ya. Satu-satunya kata netral dalam undang-undang pemilu kita itu di pasal 441 terkait dengan pemantau pemilu. Kalau Presiden aturin bukan soal netral atau tidak netral. Soal apakah dia menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon. Oke. Jadi karena gradasi kenetralan itu kan beda. Kalau TNI Polri, dia tidak punya hak untuk memilih. Kalau Presiden boleh. Bahkan boleh maju kembali sebagai pemilih. Jadi kita lihat ininya, apa ini substansinya. Kalau ini khawatirkan abis of power. Saya pakai logikanya Pak Ferry lah yang dangkal itu ya. Kalau anaknya, maka dia kemungkinan abis of power. Lah, dia sendiri boleh maju kok. Bagaimana kita mengkalkulasikannya. Kalau dia sendiri maju kan tentu dia pasti bisa sangat-sangat bisa habis of power. Karena itu analisanya bukan asumsi-asumsi. Bukan anggapan-anggapan dan tudingan seperti Pak Ferry. Tetapi faktual apanya. Ini yang sampai sekarang nggak ada. Oke. Ada tidak faktualnya? Ditahan Pak Habib. Ada tidak? Ada tidak Pak Faisal secara faktualnya? Ditahan dulu Pak Habib. Faktual kan jadi cara putusan-putusan. Silahkan Pak Faisal. Penjelasan Bang Ferry itu banyak diurai di ruang publik dan mewakili pendapat rakyat. Bahwa di atas tafsir konstitusi ini ada satu kebutuhan konsolidasi moral politik untuk menyelamatkan tujuan negara. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes muncul secara gerakan moral itu akan muncul. Dia nggak lagi bicara soal mekanisme. Jatuhnya Soeharto orang juga nggak tahu pasal apa. Iya kan? Bagaimana mekanisme ketatanegaran itu diperbincangkan. Jadi ini satu diskusi yang terlalu rancang. Jadi Habibur Rahman dan kawan-kawan partai politik yang ada di lingkaran kekuasaan. Yang masih mengusung berangkas politik yang diikat oleh kepentingan lapak di sana. Itu berhenti untuk respon kami. Tapi secara fakta, secara faktual ada tidak? Kami tidak mau diskusi sama mereka. Mereka ini orang yang kehilangan moral, sudah hancur, hari-hari gendong putra presiden. Oke, dibilang kehilangan moral bagaimana Pak Habib? Jadi tidak punya akar sehat, tidak punya moralitas. Dan semua pendapat mereka itu rakyat tolak. Kami tidak mau berbincang dengan mereka. Pengusung berangkas politik. Yang kami bicara ada satu peluang konsolidasi untuk menyelamatkan negara yang dibuka oleh Menko Polhukam. Satgas anti pemilu curang. Itu kan fokus perbincangan rakyat hari ini. Oke. Karena semua lembaga negara pengawasan, partai politik lebih khusus di lingkaran kekuasaan, ini sudah ambruk moralnya. Baik, ditahan. Maka sebentar, maka yang tersisa instrumen di Menko Polhukam ini, kemudian digunakan oleh rakyat untuk mengkonsolidasikan hak-hak mereka di dalam negara. Nah, pertanyaan. Apakah rekomendasi Menko Polhukam, kalau ditemukan kejahatan cawe-cawe ini melanggar dan merusak demokrasi, itu tidak bisa dipakai oleh DPR. Oke. Proses ini yang lagi kami tunggu, oleh sebab itu, saya sedikit memberi informasi, berdasarkan konsolidasi poros transisi Indonesia yang dimotori oleh Satyo Novanto, itu sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai di lingkaran kekuasaan. Baik. Dan mereka memberi sinyal, mendukung pemakzulan apabila PDIP dan kelompok-kelompok oposisi terus bergerak. Oke, silakan. Saya mau mengurai. Jadi gerakannya sudah terlalu maju, bukan lagi perbinjangan teoritis. Saya mau mengurai kondisi faktual berdasarkan pandangan Pak Habibur Rahman yang tidak dangkal, tapi sampai ke langit yang ketujuh itu ya. Sehingga sulit kita jangkau cara berpikirnya. Dia barusan menjelaskan faktual yang sangat penting, bahwa kalau Presiden menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan anak, keluarganya atau kroninya, di sanalah dia melanggar. Inilah pasal cawe-cawe itu. Apa saja cawe-cawenya bisa kita urai. Faktanya, Presiden sedang menunjuk 278 kepala daerah yang kemudian akan mengkoordinasi kepentingan politik anaknya. Presiden bahkan mengundang kepala desa untuk kemudian menunjukkan sikap keberpihakannya. Anaknya bertemu kepala-kepala desa itu untuk mendukungnya. Jadi Presiden sebenarnya kalau mau dilihat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kandidat tertentu, sudah banyak buktinya. Tinggal keberanian partai politik yang nanggung dalam berbagai hal. Dia tahu Presiden punya masalah, tapi dia hendak berdiri dalam banyak kaki di partai politik kita. Kalau melawan otoritarianisme seperti ini, penyelagunan wewenang, adab dalam berpolitik yang tidak sehat, melanggar demokrasi, tidak boleh lagi sikap setengah-tengah. Dan partai harus menunjukkan bahwa wewenang mereka bisa digunakan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden. Pak Habibur Rahman, dinilai ada otoritarianisme dan juga ada pelanggaran adab politik. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya gitu, makanya semakin saya yakin apa cara pandang Saudara Ferry ini dangkal dan hanya berdasarkan kebencian. Terima kasih. Kekuatan itu kan tersebar, Pak Peri. Tersebar, faktanya hari ini yang sudah terbukti soal PT di Kepala Daerah adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong. Yang intinya ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Saya dengar ini masih sekali. Kemudian banyak sekali soal Kepala Desa, Pak Peri. Tapi saya mau tanya, Habibur Rahman boleh gak nih? Silahkan, silahkan. Saya mau ditanya, Bang. Mau ditanya, Pak Habibur Rahman? Sebentar, sebentar. Bang Habibur Rahman, halo, halo. Halo, Bang Habibur Rahman. Diambil dari tenaga pendamping desa. Halo. Oke, Pak Habibur. Itu di bawah Kemendes. Yang ada, Kemendes itu kan kementerian yang berafiliasi ke Paslon 1. Oke, Pak Habibur. Begitu juga. Pak Habibur Rahman, waktu itu sangat singkat sekali. Seperti tidak ada pertanyaan yang menggantungkan kepadanya. Saya mau tanya satu pertanyaan, Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman. Banyak sekali sosialisasi Direkturat Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemendesan. Oke, Pak Habibur ditahan dulu, karena waktu kita sangat singkat sekali. Pak Faisal, ada pertanyaan yang sangat menggantung. Silahkan, Pak Faisal, untuk bertanya dengan Bang Habibur. Yang mau dipertanyakan itu Presiden. Presiden di Pasal 7A. Presiden mengumpulkan tiga kali lebih kepala desa. Anda bicara dalam kasus yang lain, bagaimana? Katanya pikirannya tidak dangkal. Tetapi cara menjelaskan menutupkan kepada publik. Pak Habibur, Anda disebut berbicara dalam kasus lain. Saat ini, Pak Faisal ingin bertanya sesuatu. Bukan kasus lain. Kasus lain. Konteksnya kita bicara apakah mungkin Presiden diimpik. Saya menjelaskan banyak sekali pertemuan-pertemuan istana dengan Kepala Desa. Oke, ditahan, Pak Habib. Silahkan, Pak Faisal. Terakhir ya, pertanyaan dari Pak Faisal yang langsung akan dijawab oleh Pak Habib. Silahkan, Pak Faisal. Ini premanisme politik dalam cara berkomunikasi di luar publik. Pendapat Habibur Rahman itu harus dikonfirmasi dulu. Apakah pendapat pribadi atau partai politik. Otoritas itu perlu untuk kita dengar. Kalau dia pendapat pribadi, tidak penting. Ya kan? Kedua, saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman. Lebih dari 50% di internal Gerindra dan silahkan lakukan survei. Itu mereka mendukung pemaksudan. Silahkan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka bersama-sama rakyat membangun partai. Tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus lima orang. Jokowi, Iryana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata menunggangi arah tujuan negara. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan. Tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Jadi posisi Habibur Rahman, saya ingatkan Anda. Anda sebelum bicara soal isu pemakzulan, saya minta konfirmasi positioning Anda. Karena jangkankan bicara pemakzulan, mengoreksi perilaku, kekasaran, tidak adabnya Prabowo saja. Anda tidak mampu. Bagaimana Anda memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Jadi berhenti merespon isu ini. Rakyat tidak percaya dengan partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan. Yang hari-hari mereka hanya daya panggilnya karena berangkas negara. Bukan karena hati nurani. Udah-udah berhenti, berhenti. Berhenti kamu berhenti bicara. Kamu kita tidak beri ruang untuk bicara ini. Jangan mendistorsi rakyat dengan mekanisme, aturan, baca-baca pasar seolah-olah rakyat bodoh. Udahlah, udahlah. Udahlah berhenti. Anda saya perintahkan berhenti. Kita tidak mengintervensi agenda kalian. Hormati juga suara rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas di dalam pernegara. Close. Tantai aja. Nggak perlu teriak-teriak. Udahlah, udahlah Habibur Rahman. Udahlah, jangan bikin awanar lagi lah. Rakyat sudah muak, sudah muak, sudah capek. Ya silahkan. Silahkan, kan Anda lihat berhak bicara. Tetapi sebagai pendudara yang sudah berhenti. Anda jangan masuk mengotak atur wilayah gerakan memakzulat dalam rangka mengobreksi kekuasaan Jokowi. Kami tidak ada urusan pribadi dengan Anda. Kami tidak ada urusan pribadi dengan Anda. Jokowi tinggi sekali. Bikin saja gerindra itu. Silahkan umumkan. Kami menolak secara resmi pemakzulan. Supaya rakyat tahu bahwa kalian mendukung di lastik politik. Resmi, bukan secara pribadi. Habibur Rahman. Dibita untuk secara resmi menolak pemakzulan. Sudah capek rakyat yang lebih politisi dengan mental seperti itu. Dan sampaikan kepada kawan-kawan di lingkaran kekuasaan, kawan-kawan Anda Jimli, Prof. Yusril. Saya ingatkan tidak lancang untuk melakukan rekayasa opini atas nama pakar hukum. Kalian sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Baik, waktu juga yang terpaksa mengakhiri diskusi kita. Pak, survei Habibur Rahman paling tinggi. Baik, kita akan kembali berdiskusi. Udah lah, berhenti lah. Berhenti lah. Berhenti lah Gantong Gibrasa. Berhenti. Kita tunggu prosesnya seperti apa nanti. Saya tidak perhatikan ya. Supaya aja gitu loh. Baik. Baik, terima kasih atas perspektifnya. Sore ini sayang sekali. Waktu juga yang harus menyudahi diskusi kita. Nanti kita akan berupaya untuk kembali menyediakan waktu yang lebih besar. Luang lingkupnya untuk lebih menyampaikan perspektif. Terima kasih sekali lagi anggota petisi 100 Pak Faisal Asegaf. Terima kasih. Dan juga dosen hukum tata negara serta peneliti pos dan Universitas Andalas Pak Ferry Amsari. Dan juga Pak Habibur Rahman, Jubir TKN Prabowo Gibran. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Selamat menikmati.